Pertama adalah haji, dikatakan manis tato'ah, adalah syaratnya bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji, maka jatuh kewajiban. Kemampuan di sini, kata para ulama, uang. Mampu yang kedua adalah mampu secara jasad kondisi badan. Maka bagi orang-orang yang mampu, maka jatuhlah kewajiban itu dan dia harus untuk melakukan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu dari segi finansial, apakah boleh untuk melakukan hutang kemudian berangkat, maka secara hukum dikatakan boleh. Fayu Jezabihi dia akan mendapatkan pahal. Akan tetapi dia belum menjatuhkan beban kewajiban. Nah, perkara hutang, uang, atau barang yang kita pinjam dari orang lain, maka secara hukum adalah wajib untuk dibayar. Karena hutang yang sudah jatuh tempo adalah satu kewajiban untuk dibayar. Sementara haji yang belum datang kewajiban, maka secara hukum sunnah. Jika berkumpul antara sunnah dengan wajib, maka dulukanlah yang wajib. Allah SWT.